Pemakaian biogas sebagai energi alternatif bagi masyarakat di kota sungai penuh masih terbatas. Mahalnya harga perawatan biogas menjadi salah satu kendala. Pemakaian biogas sebagai energi alternatif bagi masyarakat di kota sungai penuh masih terbatas. Mahalnya harga perawatan biogas menjadi salah satu kendala dalam mengkabanyakan biogas sebagai energi alternatif pengganti minyak tanah dan LPG. Salah seorang warga yang memakai biogas, Solvianis mengatakan, Agar api dari biogas bisa digunakan untuk memasak Peralatan yang digunakan seperti kompor harus disesuaikan dengan peralatan biogas lainnya Kompor yang digunakan tidak sama dengan kompor gas yang dijual di pasaran Sehingga jika ingin menggunakan biogas maka harus memesan peralatannya satu set Termasuk wadah untuk mengolah dan memproduksi gas dari kotoran sapi Hal inilah yang menjadi kendala dalam memasarkan biogas untuk masyarakat Karena harga peralatannya yang tergolong mahal Untuk bisa menggunakan biogas minimal harus ada tiga ekor sapi Yang kotorannya dijadikan bahan baku untuk memproduksi biogas Peralatan biogas yang digunakan sejak tahun 2016 ini Merupakan bantuan dari dinas pemerintah sebagai proyek percontohan Selama memakai biogas, Sulfiani sangat terbantu Karena tidak lagi membeli minyak tanah, gas maupun kayu bakar untuk memasak Api yang dikeluarkan juga tidak mengeluarkan bau kotoran sapi Dan warnanya sama dengan api pada kompor gas umumnya Dengan biogas ini banyak sekali manfaatnya Pertama dari segi memasak Yang kedua dari segi kebersihan lingkungan Kalau kendalanya dengan masyarakat itu mungkin dari segi harganya mungkin Harganya yang mungkin kalau secara individu mungkin tidak terjangkau dengan masyarakat Kalau untuk sekitar satu rumah atau dua rumah itu membutuhkan sekitar dua ekor sampai tiga ekor sapi Asyarakat ini bisa kita gunakan untuk ampas dari biogas itu bisa kita gunakan untuk kompos Komposnya itu pun bisa kita gunakan kompos jajir dan kompos mentari Vendri Jek TV melaporkan